Intro Chapter 1032 yang berjudul Pedang Kesayangan Oden Diawali dengan Marco yang telah berubah ke dalam bentuk Phoenixnya Bersama Izo yang ia angkut terbang menuju suatu lokasi Yang mana disana Izo merasa tidak nyaman setelah mendengar laporan tentang kemunculan yokai misterius Jadi dia meminta Marco untuk membawanya ke suatu tempat untuk menemukan Kiku Nah saat yang sama mereka berbicara ya Mereka terbang di dekat area dimana Big Mom tengah bertarung dengan Yustasia dan juga Toraoya Sementara di tempat lainnya bawahan Kaido atau Kroco-Kroco Kaido Mencoba meninggalkan kastil yang terbakar Tetapi para samurai menghalangi jalan mereka untuk keluar sehingga mereka tidak bisa kabur Namun duar tak senang dengan perlakuan para samurai yang menghalangi jalan Salah satu sekelompok Kroco mulai bertindak anarki Dengan melaunching sejumlah basoka-basoka api disana Yang mana membuat situasi disana tanpa kembali barbar Nah scene pun dipotong ke lantai bawah dua ruangan bawah tanah kastil Onigashima Disana ada Apo yang terus mengejar Yamato Sementara di belakangnya ada Drake yang terus mengejar Apo Fuga salah satu number yang mengejar Yamato itu ya Berlari dengan badan bongsornya yang memiliki kaki empat alias berbentuk seperti centaur Manusia kuda Nah Fuga ini ya mendekati Yamato dengan sikap yang sangat ramah Ramah sekali dan diketahui ternyata mereka adalah teman Kemudian masih di tempat yang sama Bawaan Kaido melaporkan dari lantai dua kastil Onigashima Bahwa yokai api raksasa sedang menuju ke ruang bawah tanah Dan pada saat yang sama tiba-tiba ada orang yang jatuh dari area atas kastil Ke arah dimana Yamato berada Reka adalah Brooke dan Robin yang mendarat aman tepat di kebala Fuga Dan kedatangan dua orang ini ya diikuti dua orang lainnya Yap anggota CP0 juga melompat mengejar mereka dengan cepatnya Dan melihat ini Brooke serta Robin bersiap untuk bertarung Aka tetapi tak semudah itu Ya yokai api muncul tepat di belakang CP0 dengan kecepatan yang jauh lebih cepat Atau ke lantai bawah mengenai para agen CP0 Yang mana kedua agen ini benar-benar dilalap api disana Dan dua yokai akhirnya mencapai area dimana Yamato dan yang lainnya berada Dan kehadiran yokai ini ya membuat seisi orang yang ada disana panik Dan coba berusaha kabur dari sana Dan di panel berikutnya Yamato melihat yokai ini sedang melewati lantai ke lantai yang jauh lebih rendah Yang mana Yamato sadar kalau ini berbahaya Dan disini ya Yamato meminta bantuan dari Fuga Dan yap skenario ini sejatinya mulai sinkron dengan skenario yang kita bahas sebelumnya Sementara di sisi lainnya Brooke dan Robin kabur kembali Sebab mereka melihat kesempatan CP0 yang terbakar dan terstunkan oleh Ulti Valir Nah kemudian di sisi CP0 Mereka yang telah terbakar kembali bangkit Dan pada saat yang sama ada suara cikrek Yo yo seorang Apo ada tepat berada di depan mereka Dan Apo memiliki denen musik di tangannya Yang mana Apo disini mengambil gambar CP0 Serta berniat menjualnya ke Morgan Apa papa-papa Breaking news time Check out Anjing Trenyu Vito Dikasil Kaido Berita eksklusif Diketahui pemerintah yang kehilangan perantaranya Doflamingo Akhirnya Ia belum selesai Apo ngebacot disini Tuar Sigan CP0 Mencucuk wajah Apo Sampai berdarah di mulutnya Karena terlalu banyak bacot Kemudian pada saat yang sama Drake masuk dalam situasi ini Dan bos CP0 disini mengatakan kepada dia sendiri Kalau kami ini tahu identitas aslimu Dan ini menjadi masalah Dan yang namanya masalah harus diberantaskan Ya setelah ngebacot CP0 menyerang Drake dengan Shigannya Tetapi Apo dengan cepatnya Melancarkan suatu teknik yang keluar Sebelum CP0 melayangkan cucukannya kepada Drake Apo yang masih hidup disini Berkat berhasil menahan serangan CP0 dengan haki sebelumnya Disini meluncurkan serangan eksplosifnya Ke wajah bos CP0 BAM Itu serangan yang worth it mengenai kepala CP0 Dan disini ya terjadi keributan diantara Disrake dan Apo Yang mana pada akhirnya Drake memasuki mode dinonya Yang mana baik Apo dan Drake secara bersamaannya Menyerang CP0 Kemudian scene pun dipotong keluar Kastil Onigashima Zoro King Melanjutkan pertempurannya Yang disini ya King di udara berubah menjadi bentuk Petranodonnya Dan kemudian ada yang aneh disini Dimana King meraih puncak kepalanya Dan mulai menariknya ke belakang Sampai hilang kewibawaan dari seorang King disini Yap Tempura Udon Serangan laiknya ketapel Disini King meluncurkan tarikatnya itu ya Yang Ciu mengarah ke Zoro Zoro hampir tidak bisa mengelaknya Dan bisa dibilang itu tidak bisa dipertahankan Atau diblokir Karena itu seperti sinar laser Dan dengan lawakannya King mengatakan disini Dulu beginilah cara Petranodon Memburu mangsanya Nah di panel berikutnya Zoro menyerang King dengan Sianbyaku Rukuju Pondohu Yang push Tapi King Dengan mudanya Berhasil menghindarinya Kemudian mulai menembaki Zoro kembali Nah pada saat yang sama Zoro menghindari serangan King disini Zoro berpikir bahwa Dia tidak bisa terus seperti ini Sebab energi Zoro Akan cepat habis Ketika bertarung seperti ini Sebelum mengalahkan King Dan disini Zoro mengajukan pertanyaan Kepada King Api Di punggungmu itu Apakah merupakan keahlian khusus Dari Petranodon Tidak Jawab King Itu berbeda Dan Zoro yang mendengar Jawaban ini mengatakan Kalau Ya Berbeda Tapi Turunlah kesini Dan bicara padaku Santoryo Kokujo Otatsumaki Zoro Melancarkan serangannya itu ya Tetapi King Menutupi dirinya dengan sayapnya itu Dan memblokir serangan Zoro Secara mutlaknya Dan disini ya Zoro bertanya lagi Kepada King Apakah itu Ketangguhan terkenal Dari seorang naga Dan juga Dinosaurus Kulit Kerasnya Ya King disini menjawabnya Itu benar Tetapi Ada sesuatu yang berbeda Dariku Aku ini Sedikit lebih Istimewa Dari yang lainnya King Kembali ke wujud manusianya Dan bertarung langsung Melawan Zoro Yuk Zoro Ayo Bermain pedang Aku Suka pedang Saat Zoro Bertahan Dia memikirkan situasinya sendiri Aku Memukulnya Berkali-kali Tetapi Tidak ada Darah sama sekali Sayapnya Tidak terlihat Seperti Dekoratif Tetapi Aku Tidak yakin Dia Menggunakannya Untuk Terbang Wup Zoro Dan cepatnya Melancarkan Melancarkan suatu serangan Kepada Zoro Pukulan yang sangat kuat Dan Zoro Mencoba memblokirnya Akan tetapi Serangan King ini Yang terlalu kuat Dampaknya Sehingga Menimbulkan suatu efek Dimana Zoro Terlontarkan Dan tiba-tiba Zoro Mendengar sesuatu Suara apa itu Suara Samisen Iya Zoro mendengar suara Samisen Dan pada saat yang sama pula Enma Menjadi tidak Terkendali Dan mulai Mengisap Haki Zoro Dari Lengannya Ya Sama seperti itu Dan Enma Zoro Berteriak Dan kalian tahu Ada skenario Yang pernah kita bahas Sebelumnya Kalau Enma Akan menggila Enma Akan diluar Kendali Zoro Dan pada saat yang sama Akan ada satu pedang Yang akan muncul Pedang Yang akan Mengimbangi Enma Ini Ya Pedang apakah itu Dan menurut Mimin itu adalah Sandeiki Tetsu Dan apakah skenario Sesuai dengan itu Ya Tidak tahu ya Untuk saat ini Kemudian Sin pun dipotong Ke ruang harta Karun Kastil Onigashima Orochi Ada di sana Sementara itu ya Dia menunggu Fukuro Kuju Orochi Mendengar suara Yang sama Seperti suara Yang didengar oleh Zoro Ya Samisen Dan Orochi Mencoba mencari tahu Dimanakah suara itu Dan pada akhirnya Orochi Menemukan suatu ruangan Dimana ruangan Itulah Sumber dari suara ini Kemudian Orochi Membuka pintu Di sana Dan menjumpai Seseorang Bernama Komurasaki Iya Orochi Kaget Bukan main Sebab Di sini Orochi Sangat-sangat Kaget Melihatnya Dan Jika ini Mimpi Tolong Jangan Bangunkan aku Terima kasih